Di publik menjelaskan secara baik, jangan sampai akhirnya diprovokasi, itu nggak maulah. Nasdem itu, Pak Surya, hatinya tidak ada punya niatan menjadi pengkhianat, tidak ada dalam mukanya. Saya sebagai kader 10 tahun, tidak pernah memerintahkan hal-hal jelek untuk dilakukan oleh kader yang tidak pernah ada. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, mengungkap soal keputusan Anies Baswedan memilih Cak Imin menjadi cawapresnya. Sahroni mengatakan Anies sempat menelpon ke TUM Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal keputusan tersebut, namun AHI tak mengangkat telepon dari Anies. Dikutip dari Tribunews.com, menurut Sahroni, soal proses pemilihan pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sudah dijajaki Nasdem sejak awal. Dikutip dari Tribunews.com, namun keputusan akhir tetap menjadikan Cak Imin sebagai cawapres. Di sisi lain, terpilihnya Cak Imin itu menurutnya merupakan keputusan yang diambil berdasarkan proses panjang yang dilakukan tim delapan. Lebih lanjut, secara tegas, Sahroni juga menyanggah anggapan bahwa pihaknya tidak terlebih dahulu mengkombinasikan deklarasi Anies Cak Imin dengan pihak Demokrat. Sebelumnya diketahui, terdapat polemik di dalam koalisi pengusung Anies Baswedan maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Pihak Partai Demokrat merasa dihianati karena keputusan duet Anies Cak Imin. Ada pun deklarasi Anies Cak Imin sebagai pasangan di Pilpres 2024 digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September 2023 lalu. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.